Memang harusnya dijadwalkan mediasi hari ini, minggu lalu udah dijadwalkan, udah disampaikan, jadi harusnya kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung. Ya tidak ada alasan kerja-kerja gitu ya, karena udah dijadwalkan jauh hari. Nah tiba-tiba kemarin itu diinformasikan ada agenda pergi ke Bali gitu ya, dari tergugat. Sementara penggugat sendiri itu banyak kerjaan gitu ya, banyak banget kerjaannya. Dan berintikan baik untuk hadir, datang ke proses mediasi ini, menghormati pengadilan, menghormati proses gitu. Jadi akhirnya kan ini tertunda-tunda gitu ya. Jadi kami sih tadi minta mencatat, supaya ini pengadilan mencatat bahwa ini etikat buruk gitu ya, tidak ada niat untuk menghadiri mediasi gitu. Kalau sebenarnya kan mediasi ini tujuannya untuk dipertemukan dua belah pihak gitu ya, apakah memang sudah bulat untuk cerai atau tidak. Karena memang faktanya memang dua belah pihak sudah bulat untuk menghadiri gitu. Jadi harusnya hadir gitu ya, supaya prosesnya cepat. Namun ini ditunda-tunda dan tadi akhirnya mediasi akan diadakan lagi di tanggal 25. Diberikan lagi kesempatan untuk Reza untuk hadir ya di tanggal 25. Jadi harapan kami sih, kalau Reza tahu gitu ya, sudah mendapatkan informasi, hadirlah, datanglah gitu ya. Hormatilah proses ini gitu ya. Ini proses yang harus dilewati gitu. Kalau memang dua-dua belah pihak bulat untuk berpisah, ya gitu hormatilah prosesnya, datang tanggal 25. Jadi mengulur nggak sih dianya maksudnya untuk mengulur di perceraian? Harusnya sih memang dia menghormati ya prosesnya gitu ya. Ini kan udah diinformasikan minggu lalu, sudah tahu gitu ya. Jadi harusnya sih, apa namanya, nggak ada alasan-alasan yang lain gitu ya. Ya klien kami juga ada kerjaan gitu. Ini, ya kalau kami lihat sih ini terindikasi ya, dia mengulur-mulur, mengulur-mulur gitu ya. Saya nggak tahu motivasinya apa mengulur-mulur ini atau mempersulit klien kami dan lain-lain proses ini, kami tidak tahu, tapi kami harapkan dia kooperatif lah. 25 datang supaya ini bisa diselesaikan dengan segera. Kalau dia nggak datang gimana? Kalau tidak datang maka harusnya ditinggalkan gitu ya. Kita mulai ke proses persidangannya atau peperkaranya. Ciwen. Ada hal lain mungkin terkait di suatu orang ketiga selain di suatu. Tidak mungkin alasan Ciwen. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.